Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Evi Rizky Tadewi NIM 2203 111 001 Baik, saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca pada kalimat Tanda kalimat yang akan saya jelaskan yaitu Tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda suruh, dan tanda petik Baiklah, yang pertama yaitu tanda koma pada kalimat Baiklah, yang pertama yaitu tanda koma pada kalimat Satu, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur Dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan Misalnya, telepon seluler, komputer, koma, atau internet Bukan barang mewah lagi Contoh kedua, buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung Seperti tetapi, melahinkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk pertentangan Contohnya itu, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup Contoh kedua, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya Yang ketiga, yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang Jadi, kata saya merupakan induk kalimat dalam kalimat tersebut Gimana anak kalimat telah mendahului induk kalimat Oleh karena itu, setelah anak kalimat harus diberi tanda koma Contoh yang kedua, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman Kemudian, jika induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tidak perlu diberi tanda koma Yang keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan, demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai Titik, oleh karena itu, koma, dia memperoleh biaya siswa belajar di luar negeri Yang kelima, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru Seperti, oh, ya, wah, aduh, dan hai Dan kata yang digunakan sebagai sapaan Seperti, bu, dik, atau nak Contohnya, nak, kapan kuliahmu selesai, diakhiri dengan tanda tanya Contoh kedua, hati-hati, koma, ya, jalanannya licin, diakhiri dengan tanda seru Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat Contohnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini Contoh kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya, koma, karena manusia adalah makhluk sosial Yang ketujuh, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka Seperti, dengan hormat atau salam sejahtera Salam penutup, seperti salam ta'zim atau hormat kami Dan nama jabatan penanda tangan surat Baik, setelah saya menjelaskan mengenai tanda titik Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tanda titik dua pada kalimat Yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga Titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari Contoh kedua, saya akan membeli alat tulis kantor Titik dua, kertas, koma, tinta, koma, spidol, dan pensil Yang kedua, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan Contohnya, ibu, titik dua, bawa koper ini nak Amir, titik dua, baik bu Ibu, titik dua, jangan lupa, koma, letakkan baik-baik Ketiga, tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu Contohnya, pukul 01.2.35.2.20 Keempat, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka Contohnya, jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2.23 Atau, bisa kita sebut jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2 banding 3 Selanjutnya, yaitu tanda tanya pada kalimat Yang pertama, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya Contohnya, kapan hari pendidikan nasional diperingati dan diakhiri dengan tanda tanya Yang kedua, contoh kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya diakhiri dengan tanda tanya Baik, yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya Contohnya, monument nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dan diakhiri dengan tanda tanya di dalam kurung Hal ini dikarenakan adanya keraguan pada kebenarannya Contoh kedua, di Indonesia terdapat 746 diakhiri dengan tanda tanya dalam kurung Kemudian dibaringi dengan kalimat bahasa daerah Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tanda seru pada kalimat Tanda seru biasa digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, ataupun perintah Contohnya, alangkah indahnya taman laut gunakan diakhiri dengan tanda seru Saya tidak melakukannya diakhiri dengan tanda seru Hai diakhiri dengan tanda seru Dan contoh yang terakhir yaitu bayarlah pajak tepat waktu Bayarlah pajak tepat waktu ini biasa kita lihat pada baliho di kantor pajak Yaitu untuk menyuruhkan masyarakat membayar pajak, maka diberikan tanda seru Terakhir yang akan saya jelaskan yaitu penggunaan tanda petik pada kalimat Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, ataupun bahan tertulis lainnya Misalnya, merdeka atau mati, seru bung tomo dalam pidatonya Jadi kalimat merdeka atau mati diberi tanda petik dan juga tanda seru Contoh kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat Jadi, tanda petik ditempatkan pada kalimat, kerjakan tugas ini sekarang, dan karena besok akan dibahas dalam rapat Contoh terakhirnya, yaitu ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dimana, menurut Pasar 31 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Jadi, tanda petik ditempatkan pada kalimat, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, ataupun judul artikel Contohnya, puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu Jadi, tanda petik ditempatkan pada kalimat pahlawanku Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal Atau kata yang mempunyai arti khusus Contohnya, paladin komputer ini sudah tidak berfungsi Jadi, karena paladin ini merupakan istilah yang jarang diketahui orang Maka diberikan tanda titik dua Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai lima tanda baca yang sudah saya jelaskan Jika ada salah kata, saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya